Bangau Sakti Jilid 30. B.E. Kun Bu mempelajari ilmu silat yang sakti. Kau tak usah bersumpah, kata Pek Yun Hui, sekarang yang penting ialah kita harus menjaga tiap moi. Dalam masa remajanya, perasaannya mudah tersinggung. Dia baru saja berampur gaul dengan banyak orang, dia mudah salah paham, tiap-tiap hal yang menusuk hatinya akan berakibat hebat sekali. Dari itu kita harus menyesuaikan diri untuk menyenangkan dia. Kau akan berada di sampingnya agak tama, selama itu kau dapat belajar ilmu silat daripadanya, tetapi kau mungkin juga bisa terjerumus dalam jurang asmara. Dari itu, aku berpesan supaya kau bertindak hati-hati dan selalu mencari kesempatan membuat dia insyaf akan segala tindak tanduknya yang keliru. Tanda petik. Pek Cici, tentang ini aku masih kurang jelas. Kata B. E. Kun Bu. Pek Yun Hui tersenyum, lalu ia menjelaskan lebih lanjut, Li Sumoimu sangat mencintai kau, harus dijaga jangan membuat dia mati meras. So Wihong telah berkorban untuk menolong kau di hadapannya jago-jago silat dari kelima partai silat yang ternama sehingga dia menjadi seorang yang beracat. Apakah kau akan melupakannya? Ya, nasi sudah menjadi bubur, dan kau tak dapat merubah lagi-lagi Li Cheng Lon yang berjiwa besar, diarelah menjadi istri kedua atau ketiga, asal saja kau tetap mencintainya. Tanda petik. Cici, kata-katamu itu agaknya di luar garis, protes B. E. Kun Bu. Cici dapat tetap berhati suci murni terhadap orang lain, aku pun dapat berbuat seperti Cici. Pek Yun Hui tersenyum, seraya berkata, aku tahu kau menghormati dan mungkin juga mencintai aku. Nah, dengarlah, aku beri kau petunjuk bagaimana kau harus memperlakukan tiap moi. Asalkan kau dapat menuruti petunjuk-petunjukku, aku jamin hasilnya akan memuaskan. Aku yakin aku dapat membereskan urusanku terhadap Li Sumui dan Sosyo Chia. Tetapi tiap moi, aku khawatir aku akan gagal jika Cici dapat memberi petunjuk, aku sangat berterima kasih. Tiba-tiba B. E. Kun Bu ingat kepada Giyok Siu. Si An Chu yang telah mencuri buah si E. Kanko untuk menolong jiwanya, ia menjadi bengong. Pek Yun Hui tak dapat membaca isi hati orang, ia berkata, kau jangan banyak pusing lagi. Kau akan tinggal bersama-sama tiap moi agak lama, kau harus selalu melayani dia agar dia dapat kesimpulan bahwa kau adalah seorang pria yang dapat diperayai. Tetapi jika aku berbuat demikian, bukankah akan mempersulit urusan kata B. E. Kun Bu? Tidak, jawab Pek Yun Hui, aku telah memikir lama dan aku telah mengetahui betul sifat dan wataknya. Dia sangat pintar dan cerdas, di dalam dunia ini agaknya tidak ada hal yang dia tak dapat lakukan. Tetapi ada hal-hal yang dia tak dapat lakukan karena dia sulimi lakukannya, jika kau memperhatikan padanya, dia akan berdaya menolong kau, dengan demikian kau akan menjadi kawan karibnya. Namun antara asmara dan setia kawan sangat kecil perbedaannya, karenanya kau harus senantiasa bersikap seperti kakak terhadap adiknya, jangan sekali-kali menimbulkan asmara terhadapnya. Dapatkah kau tahan menghadapi seorang gadis yang cantik jelita tanpa jatuh cinta terhadapnya? Apakah himanmu cukup teguh? Ini, ini, jika aku sudah bersedia, aku yakin aku dapat menghadapinya jawab B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui tersenyum, dan berkata pula, baiklah, untuk sementara ini, kau berbuat sebagaimana petunjukku sewaktu-waktu aku akan memberi petunjuk lagi. Nah, sekarang kita pergi ke kamar dapur menengok tiapmu apakah dia sudah selesai menyediakan santapan, lalu ia bangun dan berjalan ke kamar dapur. Bolehkah aku membantumu serup, Pek Yun Hui? Boleh saja, jawab Nasyao tiap. Hari ini kita harus makan hidangan-hidangan yang lezat, dan juga minum arak yang harum. Pernahkah kau minum arak sebelumnya? Tanya Pek Yun Hui. Belum, tetapi hari ini aku ingin mencobanya, jawab Nasyao tiap. Sebetulnya arak kita seberapa enaknya, arak hanya dapat membuat kita mabok. Lebih baik kita tidak minum arak, kata B.E. Kun Bu. Aku sering mendengar orang mengatakan bahwa arak itu dapat membuat orang lupakan penderitaannya. Aku ingin mencoba meminumnya agar dapat melupakan segala sesuatu, kata Nasyao tiap. Sambil tersenyum B.E. Kun Bu menanyai apakah ada suatu hal yang membuat kau bersusah hati. Arak itu hanya dapat membuat kau lebih kesal lagi setelah kau sadar kembali, lebih baik kita tidak minum arak. Nasyao tiap terperanjat mendengar bujukan yang ramah dari B.E. Kun Bu. Untuk merubah suasana, B.E. Kun Bu berkata pula, Tiap Moi, bukankah kau pernah berjanji hendak mengajarkan aku ilmu silat dari kitab-kitab Kui Goan Pitchet? Apakah janji itu masih berlaku? Janjiku selalu berlaku, jawab Nasyao tiap. Aku hanya khawatir kau belajar tidak dengan sungguh-sungguh hati. Ilmu silat yang sakti itu diidam-idamkan oleh para jago silat. Bukankah aku ini tolol jika tidak belajar sungguh-sungguh hati bila kau sudi mengajarkannya? Nasyao tiap mengawasi Pek Yun Hui sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Mempelajari mengerahkan tenaga dalam harus dilakukan dengan tekun, Jika kau tidak dapat mencurahkan perhatian, maka ilmu itu tak akan berhasil. Di pelajarinya, aku hanya khawatir kau selalu memikir li sumoimu selagi mempelajari ilmu tenaga dalam itu. Sindiran itu membuat wajahnya B.E. Kun Bu menjadi merah, Dan ia terpaksa menjawab, Tetapi dengan kau menjaga aku, aku tak khawatir tidak berhasil. Jawaban yang tepat itu berbalik membuat Nasyao tiap menjadi merah padam wajahnya, Ia tak menduga bahwa B.E. Kun Bu juga bisa bersendagurau terhadapnya. Ia berkata, Hektometer, kau pandai bicara, Jika kau betul-betul ingin belajar, Kau harus senantiasa mendengar petunjuk-petunjukku dengan himat. Jangan khawatir, Suhu jawab B.E. Kun Bu dengan senyumnya yang menawan hati. Di waktu belajar, Aku akan selalu pandang K sebagai guruku yang sakti, Aku tentu memperhatikan segala petunjuk-petunjuk. Tanda petik. Mendadak ia menangguhkan kata-katanya, Karena ia insyaf bahwa perakapannya sedang diperhatikan oleh keempat bujang perempuan Nasyao tiap dan Pangsi Woye. Pek Yun Hoi segera memotong pembicaraannya kedua orang itu dengan berseru, Aku sudah lapar apakah hidangan-hidangan sudah siap? B.E. Kun Bu mengerti saran itu, Ia lalu keluar dari kamar dapur menanti hidangan-hidangan yang sedang disiapkan. Pada keesokan harinya B.E. Kun Bu mulai belajar silat dari Nasyao tiap dengan penuh perhatian, Dan ia berusaha melupakan Licheng Lon, Tiga bulan telah berselang, Ia telah dapat memahami berbagai-bagai macam ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Goan Pitcek Dengan petunjuk dan penjelasan yang teliti dan cermat dari Nasyao tiap. Demikian tekunnya B.E. Kun Bu mempelajari dan memahami ilmu-ilmu silat tersebut, Demikian pun Nasyao tiap mengajarnya dengan sungguh-sungguhan pula, Sehingga dalam jangka waktu tiga bulan saja, B.E. Kun Bu telah dapat Menghafal di luar kepala semua catatan-catatan kitab-kitab tersebut. Kadang-kadang Pek Yun Hui juga turut serta mempelajari dan melatih ilmu-ilmu silat tersebut, Dan dengan kecerdasannya ia pun telah memperoleh manfaatnya, Setaraf dengan apa yang telah diperoleh oleh B.E. Kun Bu. Pada suatu hari baru saja B.E. Kun Bu berlatih silat, Dan ketika ia membuka matanya yang ia pejamkan selama beristirahat, Ia tampak Nasyao tiap berdiri di depannya dengan sikap yang rindu, Ia menanyai tiap moi, Mengapa kau nampaknya cemas? Nasyao tiap menghela nafas, Mulai hari ini, Setelah kau memahami semua catatan-catatan ilmu silat dari Kui Goan Picek, Kau harus mulai mempraktekan teori-teorinya, Karena banyak jurus-jurus yang kau harus pergunakan dengan baik dan mahir Menurut perhitunganku jangka waktunya 6-7 bulan lamanya, Meski kau telah memahami teori-teorinya, Namun kau belum ada kesempatan untuk mempraktekannya, Jika kau menjumpai lawan yang memiliki ilmu tenaga dalam yang lihai, Kau bukan saja masih belum dapat menaklukan lawan itu, Malah kau dapat dilukai karena kau belum dapat mempergunakan tenaga dalammu dengan sempurna, Oleh karena itu, Aku harus membantu kau mempraktekan mempergunakan tenaga dalammu, Ha! Ha! Hai tertawa B.E. Kun Bu, Jika cuma itu saja, Kau tak usah menjadi cemas, Aku siap sedia menerima petunjuk-petunjukmu. Nasyao tiap lalu duduk di sampingnya B.E. Kun Bu dan berkata lagi, Apakah kau mengetahui mengapa aku dapat melayang-layang di udara Seperti seekor kupu-kupu dalam jangka waktu yang agak lama? Kau telah memahami dan berlatih ilmu To'ap Pan Yok Hian Kong, Lemu meringankan tubuh yang sakti, Dengan mengerahkan urat-urat syaraf dan tenaga dalammu, Serem tak mempergunakan tenaga luar untuk menekan hawa udara. Betulkah? Dan apakah aku pun dapat belajar ilmu tersebut dari kau? Nasyao tiap berbangkit dan sambil tersenyum ia berkata, Kau telah menebak separuh jitu, Ilmu To'ap Pan Yok Hian Kong dapat dipergunakan dengan sempurna Jika kita sudah berlatih lama dan kita sudah berusia 30 tahun ke atas, Aku kini belum berusia 20 tahun, Ilmu tersebut belum aku dapat mempergunakan dengan sempurna. Sungguh mengagumkan seru B.E. Kun Bu dengan kagum, Belum berusia 20 tahun, Kau sudah demikian lihainya, Jikakah sudah 20 tahun lebih, Kau, kau. Tanda petik. Nasyao tiap menjadi merah mukanya karena pujian itu. Lalu mereka berlatih silat lagi. Di dalam beberapa bulan mereka berada bersama-sama, Nasyao tiap telah meluap-luap asmarannya seolah-olah tak tertahan lagi, akan tetapi B.E. Kun Bu senantiasa mempertahankan batas demarkasinya dengan sungguh-sungguh, Ia tetap menghormati keluhuran gadis itu, Dan mencintainya sebagai adiknya. Meskipun aku rela mengajarkan dan membantu kau berlatih toap pan yok hyan kong, Kata Nasyao tiap, Akan tetapi aku masih merasa khawatir. B.E. Kun Bu terkejut dan berkata, Jika kau anggap berbahaya bagiku, Lebih baik pelajaran itu ditangguhkan saja dahulu, Aku dapat mempelajarinya setapak demi setapak. Dengan tak terasa air matanya Nasyao tiap mengalir keluar, Dan dengan terisak isak ia berkata lagi, Aku anggap tak ada gunanya bagi seorang gadis memiliki ilmu silat yang sakti, Jika aku dapat menurunkan kepandaianku kepadamu, Aku kira ada lebih baik. Mengapa kau senantiasa berpendapat demikian? Kau pasti akan menyesal jika kau kehilangan kepandaian silatmu yang sakti itu, Kata B.E. Kun Bu, Menghibur. Aku tidak akan menyesal ikat Tanasyao tiap. Aku lebih suka dianggir rumah mengurus rumah tangga seperti lain-lain wanita umumnya. Tanda petik. Sudahlah kata B.E. Kun Bu dengan senyuman yang menghibur, Mari kita berlatih silat pula. Aku pun heran, Meneruskan Nasyao tiap, Aku tiba-tiba tak berferpikir untuk menjagoi di kalangan Kang O. Aku rela menjadi seorang wanita biasa mengerjakan semua pekerjaan wanita, Bahkan aku pun tak mau dibantu oleh seorang bujang. Tanda petik. Tetapi dengan demikian banyaknya pekerjaan yang kau harus kerjakan, Kau akan lekas menjadi muak kata B.E. Kun Bu. Tidak. Tidak jawab si gadis. Aku tak akan menjadi jemuh. Aku yakin aku akan berbahagia mengurus rumah tangga untuk orang yang aku segani. Tanda petik. Berdebar-debar hatinya B.E. Kun Bu, Ia berusaha sekuat tenaga memperkokoh imannya dari serangan-serangan asmara yang sedang dilancarkan oleh gadis yang cantik jelita itu. Ia tak lupakan pesannya Pek Yun Hui, Dan dalam usahanya mempertahankan nafsunya itu, Ia menjadi berdiri tertegun. B.E. Siang Kong, Apakah aku telah salah berbicara tanya N.Siao Tiap setelah melihat sikapnya B.E. Kun Bu yang tiba-tiba berbah? Tidak. Jawab B.E. Kun Bu, Kau mengatakan bahwa kau dapat mengajarkan aku ilmu Tua Pan Yok Hian Kong dengan keruk yang cepat bagaimanakah itu? N.Siao Tiap menatap B.E. Kun Bu sejenak, Lalu berkata, Urat-urat syaratku betul sudah aku dapat mengendalikannya. Dengan sempurna, Tetapi jika aku belum berusia 30 tahun atau lebih, Aku tak dapat mempergunakan ilmu Tua Pan Yok Hian Kong itu dengan sempurna jika aku tidak makan lengtan, Pil mustajab, Yang dibuat dari Ban Lian Hwe Kwei, Kura Sakti, Dari ayahku, Sayang lengtan itu telah aku makan habis, Karenanya aku tak dapat membagi kau jika kau makan lengtan itu, Mungkin juga pada pertengahan bulan delapan lain tahun kau dapat menunjukkan gigi di markas besarnya Partai Tian Leong, Tapi masih ada akal agar kau dapat mempelajari ilmu itu lebih cepat. Bagaimanakah caranya tanya B.E. Kun Bu dengan bernapsu? N.Siao Tiap tidak segera menjawabnya, Ia menatap B.E. Kun Bu dengan wajah yang penuh kasih sayang, Lalu ia berkata, Jika aku memikirkan hal ini, Aku menjadi cemas, Kera itu adalah usul dari Pek Cici. B.E. Kun Bu terkejut dan berkata, Aku tahu, kau harus berkorban dengan membuang-buang banyak tenaga dalammu untuk membantu aku melatih mengendalikan semua urat-urat syarafku, Betu Ikah? Jika hanya demikian, aku tak akan menjadi cemas, Jawab N.Siao Tiap. B.E. Kun Bu mengerutkan dahi dan berkata, Jika masih ada kera yang lain, aku pun tak mengetahuinya. Nah, dengar baik-baik kata N.Siao Tiap. Setelah aku makan lengtan yang terkenal dari banlian WEKWI, Maka darahku menjadi berlainan daripada darahnya orang umumnya. Bila aku dapat berhasil menyalurkan darahku ke dalam tubuhmu dengan dibantu Pek Cici yang mendorong kau mengeluarkan tenaga dalammu, Maka dalam jangka waktu hanya enam bulan, Hasil latihanmu akan sama dengan hasil latihan selama sepuluh tahun lebih, Dan setelah kau berhasil, Kau dapat mengendalikan semua urat-urat syarafmu dan melancarkan jurus-jurus ilmu silat yang kau telah pelajari dan dapat menjegoi di kalangan Kang O. Tetapi, tetapi kera itu adalah kera yang tak mungkin dilakukan bantah BEKUNBU. Janganlah kau berpikir demikian. Aku akan mendesaknya, Aku tak merasa puas jika aku tak melaksanakan kera tersebut untuk menolong kau mendesak N.Siao Tiap. Tidak bentak BEKUNBU dengan berlagak marah, kau terlalu berkeras kepala. Jika demikian, aku harus siang-siang berlalu dari sini dan ia pun berjalan keluar. Tetapi N.Siao Tiap meloncat menghalangi dan berkata dengan sabar, Aku bermaksud baik, apakah aku telah salah bicara? Tetapi kau sangat keras kepala, jawab BEKUNBU. Orang harus selalu menuruti kehendakmu tapi kau sebaliknya segan menerima pendapat orang lain. Aku khawatir jika aku berdiam lama-lama di sini, kita akan sering-sering berselisih lebih baik aku berlalu sekarang. Air mat mengucur keluar dari kedua belah matanya N.Siao Tiap dan sambil memegangi tangannya BEKUNBU. Ia berkata, jangan gusar, aku tak akan memaksa kau lagi, lain kali aku akan berunding untuk mengetahui keputusanmu. Tanda petik. Selaka pikir BEKUNBU. Agaknya dia tidak mau melepaskan aku lagi. Dia ingin selalu menyertai aku. Dalam keadaan yang serba salah itu, sekonyong-konyong terdengar suaranya BEKUNBU yang ia tidak tampak sudah 10 hari lebih. N.Siao Tiap mendongak dan berseru, Pek Cici, kau sudah kembali? Pek Yunhui menghampiri mereka seraya berkata, Ya, aku sudah kembali, dan bagaimanakah kalian berdua? Apakah kalian berselisih? Ia menanya demikian karena melihat N.Siao Tiap berlinangkan air mata. Aku tidak berselisih, aku telah membuat dia gusar jawab N.Siao Tiap. Setelah menatapi BEKUNBU sekian lama, Pek Yunhui berkata, Sudahlah, kau jangan marah, kau harus terus belajar dan berlatih. Sekarang berita tentang kesembilan partai silat akan mengadu kepandayan di markas besar partai Tianliong tahun depan sudah tersiar luas. Pertandingan silat pada waktu itu tak dapat dianggap remeh lagi. Jago-jago silat dari partai-partai silat Kunlun, Gobi, Siat San, Tiam Cong dan Hawa San, Setelah mereka datang ke pegunungan Keacong San ini untuk merebut kitab-kitab Kui Goan Picek, Mungkin sudah mengetahui tenaga dari partai Tianliong, Dan mungkin pula sudah memperhitungkan masak-masak untuk menghadapinya. Cobalah pikir, semua jago-jago silat dari kelima partai silat itu telah bergabung menggempur jago-jago dari partai Tianliong, Mereka masih tak mampu menggempurnya, Karena itulah kita harus membuat persiapan yang semestinya untuk menghadapi peristiwa lain tahun, Sekarang jangka waktunya masih 5-6 bulan lagi, Waktu sesingkat ini sangat berharga, Jika kau tidak bertekun belajar, kau akan menyesal seumur hidupmu. B. E. Kun Bu menundukkan kepalanya dan berkata, Aku tidak marah. Dengan wajah yang cemas, Nasyao tiap berkata, Cici, jika jangka waktunya sudah sedemikian singkatnya, Bagaimanakah kita dapat mendesak B. E. Siang Kong memahami ilmu Tua Panyo Ahiang Kong? Ya, Ker-Kera melancarkan jurus-jurus, mengelit-mengegos, menangkis dan melabrak lawan, Dapat dia melatih diri dengan memuaskan dengan dibantu oleh Cici, Tetapi untuk dapat memiliki ilmu Tua Panyo Ahiang Kong waktunya terlalu sempit. B. E. Yun Hui tersenyum dan berkata, Tentang ini kita tak dapat berbuat lain. Kita hanya dapat mengajar dan memberi petunjuk sedapat mungkin. Namun jika dia tekun belajar dan berlatih, hasilnya akan diluar dugaan, Dia dapat mengimbangkan kekuatannya Partai Tian Leong dan kesembilan partai-partai silat lainnya. Tetapi kita masih ada kera lain yang lebih cepat, Kata Nasyao tiap, hanya B. E. Siang Kong tak sudi menerimanya. Sebab inilah kami tadi telah bertengkar. B. Yun Hui berpikir setelah mendengar penjelasan itu, Kemudian sambil tersenyum ia berkata, Betul, kera itu adalah kera satu-satunya untuk memperopat hasilnya. B. E. Kun Bu membungkam. Agaknya ia terpaksa menerima saran tersebut yang membuat Nasyao tiap berkorban lebih besar lagi. Menampak sikap itu, Nasyao tiap menggoda dengan ejekannya, B. Cici, agaknya B. E. Siang Kong membenci aku. Tiap moi ini betul-betul pandai menggoda pikir B. Yun Hui. Lalu ia berkata, Tiap moi, cobalah beritahukan aku tentang kera yang dapat memperopat itu. Dengan sikap kemalu-maluan Nasyao tiap menjawab Tak usah aku menyebut lagi kera itu. Bukankah Cici pun telah mengetahminya. Tanpa disuruh B. E. Kun Bu berjalan keluar dari kamar itu. Di luar suasana sangat tenang dan sunyi, Awan putih terlihat terapung-apung di antara puncak-puncak gunung keacongsan itu, Namun hatinya tak tenang, Seolah oleh air yang deras mengalir ke muara. B. E. Siang Kong tiba-tiba terdengar B. Yun Hui memanggil Mengapa kau tidak kembali untuk berlatih silat? Lupakah kau akan tugasmu? Seperti orang yang baru sadar dari lamunannya, B. E. Kun Bu berbalik dan berjalan masuk ke dalam kamar lagi. Setelah mereka berada lagi di dalam kamar, Nasyao tiap menanya Pek Yun Hui, Pek Cici, Aku tiba-tiba ingat akan adik Li Cheng Leun, Cici pernah berjanji mencari dia, Apakah sudah ada kabar tentang dia? Pertanyaan itu mengejutkan B. E. Kun Bu, Dan segera terbayang roman bentuknya Li Sumoinya yang ia sangat cintai, Ia teringat akan kasihnya yang tak terhingga, Keluhurannya yang tiada taranya, Bagainya Li Sumoinya adalah pujaannya. Gadis yang masih sangat muda itu belum pernah membenci atau menyakiti hatinya, Ia pun merasa berdosa jika mengingat sikap atau perbuatannya terhadap Sumoinya itu. Dengan tak terasa ia menghela nafas dan berdiri termenung lagi. B. E. Siang Kong, Tegur Pek Yun Hui, Kau tengah memikirkan Li Sumoimu. Dengan metu berlinang B. E. Kun Bu berkata, Pek Cici, Apa gunanya aku memikirkan padanya? Dunia yang luas dan lebar ini, Dimanakah aku dapat menjumpai dia lagi? Dengan tekat B. E. Kun Bu pergi mengangkat namanya Kun Lun. Kata-kata B. E. Kun Bu itu menusuk hatinya Nasyao Tiap, Siapapun harus memuji Li Cheng Lo yang polos itu. Entah apa alasannya Nasyao Tiap merasa cemburu terhadapnya, Malah ia berkata dengan simpati, Pek Cici, Saudari Li itu betul-betul harus dikasihani aku khawatir akan keselamatannya Jika dia berkelana seorang diri di kalangan Keng O yang penuh dengan tipu-tipu muslihat busuk. Pek Cici, Aku pun mohon Cici mencari dia. B. E. Kun Bu mencengkeram dadanya sendiri menahan pedih dan sakit hatinya memikiri nasib Li Sumoimu yang malang itu, Tiba-tiba ia berseru, Nasyao Chia, Mulai saat ini, Aku tak akan belajar ilmu silat dari kau lagi. Kedua gadis yang mendengar kata-kata itu bukan main terkejutnya dan menanya dengan berbareng, B. E. Siang Kong, Kau kenapakah? Teguran itu membuat B. E. Kun Bu menjadi sadar akan pesan Pek Yun Hui, Bahwa ia jangan menyinggung perasaannya Nasyao Tiap yang dapat melakukan perbuatan yang tidak diingini jika gadis itu menjadi kalap atau nekat. Untuk meredakan suasana, Pek Yun Hui yang lebih berpengalaman berkata kepada Nasyao Tiap, B. E. Siang Kong akan belajar terus darimu, Hanya ketika kau sebut-sebut Li Cheng Lon, Dia tiba-tiba tergerak hatinya untuk mencari Li Sumo Inya yang dia sangat khawatirkan akan keselamatannya berkelana seorang diri. Tanda petik. Aku pun tak seharusnya menahan B. E. Siang Kong terlampau lama di sini, Memotong Nasyao Tiap. Dia harus pergi mencari Li Sumo Inya. B. E. Kun Bu terharu mendengar kata-kata dari ketulusan hati itu. Sambil menghadapi B. E. Kun Bu, Nasyao Tiap berkata lagi, B. E. Siang Kong, Aku tahu kau selalu memikiri Li Sumo Imu ketika aku sebut-sebut Li Sumo Imu. Kau segera terperanjat apakah kau takut aku dan Pek Cici tersinggung. Sudahlah, Tiap Moi kata Pek Yun Hui. Jangan menyiksa dia lagi. Dia sedang menderita, Kita tidak seharusnya menambah siksaan kepadanya. Lalu kedua gadis itu tertawa gelak-gelak, Sehingga B. E. Kun Bu menjadi lebih terperanjat lalu tanpa ada yang menyuruh mereka berjalan keluar dari kamar. Suasana di luar masih tetap sunyi dan tenang, Angin gunung meniup sepoi-sepoi, Mereka berhenti dan berdiri di bawah sebuah pohon cemara, Dalam suasana sunyi senyap itu, Tiba-tiba mereka dibikin terkejut oleh suara derap kaki manusia. Yun Hui mengawasi keadaan di sekitarnya dan melihat berkelebatnya sesosok tubuh tidak jauh dari tempat di mana mereka berdiri, Yang lari masuk ke belakang semak belukar Pek Yun Hui mengejar untuk segera tertawa setelah dapat kenyataan, Bahwa orang itu adalah Pang Siu Ye. Pang Siu Chia, mengapa kau lari ke sini? Ini tanyanya. Pang Siu Ye memberi isyarat untuk bersikap tenang, Lalu dengan suara perlahan ia berkata, Tadi selagi aku berada di luar mulut gua, Aku melihat di dekat semak belukar ini berkelebat bayangan orang, Lalu aku datang mengejar. Betu ikah kau melihat orang datang ke daerah ini? Tanya Pek Yun Hui. Pang Siu Ye mengangguk lalu dengan hati-hati mereka mencari orang yang dicurigai itu, Tetapi mereka tak berhasil mencarinya sekonyong-konyong terdengar Nasyao Tiap memanggil, Pek Cici, apakah kau melihat orang menerobos masuk ke kamar Tian Kye Chiu Ahu? Tadi Pang Siu Chia melihat ada orang lari ke belakang semak belukar Sekarang kau bilang kau melihat orang masuk ke kamar, Jawab Pek Yun Hui, tetapi aku tidak melihat orang itu. Aku lihat betul ada orang menerobos masuk ke kamar kata Nasyao Tiap. Dengan cemas Pek Yun Hui mengertek giginya, Ia berpikir agaknya banyak jago-jago silat telah datang kembali untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu. B. E. Kun Bu yang juga menyertai Nasyao Tiap mengejar tidak sabar lagi menanyai Pek Cici, Aku hanya membawa malapetaka kepada kalian, Karena aku berada di sini, Telah banyak orang datang mengganggu ketenteraman pegunungan keacongsan ini. B. E. Siang Kong, kata Pek Yun Hui, Mengapakah selalu menyalahkan diri sendiri? Bukankah kami berdua telah berjanji menolong kau membereskan semua urusanmu? Bukankah janji tersebut dilaksanakan dengan jalan tiap moi mengajarkan kau ilmu-ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Goan Pit Cek? B. E. Kun Bu menundukan kepalanya karena merasa malu, Kemudian ia berkata, Aku sangat berterima kasih kepada tiap moi yang rela mengajarkan aku. Dan aku menerima salah atas sikapku yang keliru. Nyata membuktikan bahwa kedua gadis itu disamping kasih sayangnya terhadap ia, Mereka pun memikiri akan keselamatan Lee Sumoinya. Di saat itu tiba-tiba terdengar suara seruling yang ditiup demikian memilukan hati B. E. Kun Bu terkejut. Apakah iblis wanita itu datang pula ke pegunungan keacongsan mengganggu aku lagi pikirnya? Lalu Pek Yun Hui menanya Pang Siu Wiye, Pang Siu Chia, Apakah orang yang kau lihat menerobos masuk itu mengenakan pakaian serba hitam? Pang Siu Wiye mengangguk, Betul. Dan dia sangat lincah dan sukar dikejarnya jawabnya. Sementara itu suara seruling tersebut terdengarnya semakin dekat. Segera dari lembah terlihat mendatanginya seorang wanita yang mengenakan pakaian serba hitam sambil meniup serulingnya, wanita itu adalah Giyok Siu Sian Chu. Setelah wanita itu datang dekat sekali ke tempat mereka, ia berhenti meniup serulingnya, dan tertawa geak gelak. Suara tertawanya itu menggetarkan hatinya B.E. Kun Bu. B.E. Siang Kong, Apakah kau masih ingat kepada aku? Tanya Giyok Siu Sian Chu. B.E. Kun Bu terpaku dan menatap wanita itu, siapa berkata kepada Pek Yun Hui, Pek Siu Chia, Urusan ini tak bersangkut paut dengan kau. Aku minta kau tidak turut campur. Ditegur secara demikian, Pek Yun Hui merasa tersinggung Giyok Siu Sian Chu, menurut kata katamu seolah-olah kau. Tidak mengetahui bahwa daerah pegunungan keacongsan ini tak dapat diganggu oleh sembarangan orang kata Pek Yun Hui agak menerongkol. Giyok Siu Sian Chu segera insyaf akan kesalahannya, tetapi dalam keadaan terdesak itu, ia berkata, Pek Siu Chia, maafkan aku. Tetapi kedatanganku ini adalah untuk menjumpai dia. Dan aku heran mengapa kau menahan dia di dalam kamarmu demikian lamanya? Pertanyaan yang kasar itu membuat Pek Yun Hui, juga nasiau tiap dan B.E. Kun Bu, merasa agak malu, Pang Siu Ye tak sabar yagi ia mendamprat, Hei! Halnya B.E. Siang Kong berada di sini adalah urusan Pek Siu Chia, kau tak perlu tahu seluk-beluknya. Giyok Siu Sian Chu menjawab dengan ejekannya, dari manakah datangnya wanita yang jelek ini ke pegunungan Koat Shomsan? Aku menasehatkan jangan kau turut campur urusannya orang lain, lebih baik kau mencari si Tian Hao yang telah merusak wajahmu. Ejekan yang menusuk hati itu tak dapat diterima begitu saja oleh Pang Siu Ye, karena hatinya yang telah terluka bertambah dilukai lagi, dengan memegangi pasir beracun ia mengancam, siapakah yang kasih izin kepadamu berbuat sewenang-wenang di pegunungan Koat Shomsan ini? Lekas kau enyah dari sini sebelum aku sambit kau dengan pasir beracun ini. Giyok Siu Sian Chu tidak gentar digerta dengan tenang ia menjawab, Pang Siu Ye, Janganlah kau menggerta aku dengan pasir yang tiada gunanya itu, aku Giyok Siu Sian Chu tidak takut lalu ia berdiri jejak menghadapi lawannya seolah olah menantang diserang. Pang Siu Ye yang dianggap sepi menjadi makin panas hatinya, ia siap menyambit lawannya dengan pasir beracunnya, tetapi Pek Yun Hui segera mencegah seraya berkata, kalian jangan turun tangan. Aku melarang kalian bertempur di hadapanku. Dengan tersenyum Giyok Siu Sian Chu berkata, Pek Siu Chia, itulah caranya menghadapi tamu, lagi sekali aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa kau tidak mempunyai alasan untuk menahan B.E. Siang Kong di pegunungan Koat Shomsan. Nasyao Tiap juga merasa tersinggung, ia menghampiri Giyok Siu Sian Chu dan sambil menuding ia berkata, B.E. Siang Kong berada di pegunungan Koat Shomsan ini adalah kehendaknya sendiri, kami tak ada maksud menahan dia di sini. Jika kau anggap kami yang menahannya, perbuatan kami itu adalah demi kepentingannya. Lain tidak. Giyok Siu Sian Chu mengawasi Nasyao Tiap dari kepala sampai ke kaki, lalu ia berkata, Siu Chia, aku tidak menduga seorang gadis yang tidak lebih berusia 17 atau 18 tahun dapat mengucapkan kata-kata demikian kau menahan seorang pemuda yang tampan dengan mengatakan untuk kepentingannya, apakah orang dapat peraya? Kata-kata tajam bagaikan pisau itu menyayat hatinya Nasyao Tiap, B.E. Kun Bu yang mendengar kata-kata itu pun menjadi merah mukanya. Dengan beringas Nasyao Tiap membentak, Hei, hatu-hati kau menggoyangkan lidahmu jangan sembarangan menyinggung orang. Giyok Siu Sian Chu yang berpengalaman tak melayani gadis yang muda belia itu, ia berpaling kepada B.E. Kun Bu dan menegur Heng Tu E, apakah kau telah lupa peristiwa di Kuil Tu A. Giyok Siu Siapakah yang telah mengambil resiko yang besar pergi mencuri buah si E. Kanko untuk menolong jiwamu? Seperti cacing kena abu, B.E. Kun Bu menjadi gelisah dan tak dapat berkata, Heng Tu E, Giyok Siu Sian Chu meneruskan, Aku ada suatu permintaan aku minta kau meninggalkan keacongsan ini bersama-sama aku. Apakah kau dapat mengabulkan permintaanku itu? Dengan gugup B.E. Kun Bu menjawab, Permintaanmu itu, aku, aku, tak dapat turuti. Belum lagi kata-kata itu selesai, tiba-tiba Giyok Siu Sian Chu yang sudah tak sabar lagi menotok dadanya B.E. Kun Bu dengan ujung seruling batu Giyoknya. B.E. Kun Bu lekas-lekas berkelit, Tetapi Pek Yun Hui sudah berhasil mendorong B.E. Kun Bu ke belakang seraya berkata, B.E. Siang Kong, kau mundurlah. Biarlah aku yang membereskan urusan ini tanpa berbalik lagi. Ia menjotoskan tinju kanannya ke arah Giyok Siu Sian Chu sehingga wanita itu terdampar mundur oleh hembusan anginnya. Setelah dapat berdiri jejak lagi, Giyok Siu Sian Chu agaknya hendak menyerang lagi, Tapi Pek Yun Hui mengancam, Giyok Siu Sian Chu, kau jangan mengganggu dia lagi. Tapi, Pek Siu Chia, jika kau tidak mempunyai sangkut paut dengan dia, Mengapa kau masih juga menahan di adik kamar Tian Kie Chiu Humu? Apakah kau tidak malu ditertawai oleh orang-orang Kang Ou jika berita ini tersiar? Kata Giyok Siu Sian Chu menyindir. Pek Yun Hui yang telah mengenal Giyok Siu Sian Chu sebagai satu iblis wanita di kalangan Kang Ou, Menjadi khawatir jika iblis itu membalas dendam terhadap B.E. Kun Bu yang tidak membalas cintanya. Maka ia terpaksa menjelaskan. Mengapa B.E. Kun Bu berdiam di pegunungan Keacongsan setelah mendengar penjelasan itu, Giyok Siu Sian Chu menghela nafas dan berkata, Jika kalian betul-betul dan dengan sungguh-sungguh hati ingin mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu silat Untuk maksud menghadapi jago-jago silat di markas besar Partai Tian Leong nanti pada pertengahan bulan 8 tahun depan itu, Beradanya dia di sini lebih lama lagi pun tak akan menjadi keberaptan bagiku, Aku datang ke sini karena tidak puas akan sikapnya terhadap aku. Dia telah meninggalkan aku tanpa mengucapkan sepatah kata, Dari itu jika kelak ternyata bahwa keteranganmu ini dusa belaka, Aku terpaksa, tiba-tiba ia menatap B.E. Kun Bu sejenak, Lalu dengan tidak mengakhiri kata-katanya, ia segera berlalu pergi. B.E. Kun Bu tetap berdiri terpaku, Sikapnya ini dilihat oleh nasyao tiap yang menegur, B.E. Siang Kong dia sudah berlalu. Apalagi yang kau pikiri? Seperti juga baru sadar dari mimpinya, Dengan menundukkan kepala B.E. Kun Bu berjalan kembali ke kamar Tian Kye Chiyok Hu. Setelah berada di dalam kamar, Pek Yun Hui minanya nasyao tiap tentang Kero mengajarkan B.E. Kun Bu ilmu tuap Pan Yok Hian Kong Dengan jalan terapat Cici pernah melihat aku melayang-layang di angkasa seperti seekor kupu-kupu. Apakah Cici mengetahui dengan ilmu apa aku melakukannya? Kau telah dapat mengendalikan semua urat-urat syafmu, Aku tak akan merasa heran kalau kau pun dapat berjalan di angkasa. Jawab Pek Yun Hui. Sambil tersenyum nasyao tiap berkata lagi, Jika ilmu tuap Pan Yok Hian Kong telah dapat dilancarkan dengan mahir, Maka berjalan di angkasa dapat aku lakukan dengan mudah, Akan tetapi aku belum dapat menguasai ilmu tersebut. Sepenuhnya, aku dapat melakukan itu hanya berkat lengtan dari banlian W.E. K.W.I. yang ayahku berikan aku makan. Aku pun merasa sekarang, setelah aku makan lengtan itu, Jika aku mengerahkan tenaga dalamku sedikit saja, Segera aku merasa tubuhku menjadi ringan, Dan aku dapat terbang ke atas, Oleh karena itu, aku yakin bahwa darahku berlainan daripada darahnya orang lain, Jika darahku ini disalurkan ke dalam tubuhnya orang lain, Aku peraya orang itu dapat memahami dan melancarkan ilmu tuap Pan Yok Hian Kong dalam jangka waktu yang singkat. Penjelasan itu membuat Pek Yun Hui terpesona, Lama juga ia menjadi bisu, Aku belum mendengar penjelasan sedemikian rupa kata Pek Yun Hui. Lagi pula penyaluran darah belum pernah kita lakukan, Bagaimanakah jika akibatnya berlainan daripada tafsiranmu? Bukankah itu hanya membawa bahaya bagimu? Aku yakin tak akan gagal. Tapi jika tidak bermanfaat baginya, Tentang itu aku belum berani pastikan, Kata Nasyao Tiap. Care itu hanya suatu care perobaan, Dan hasilnya belum kita ketahui lebih baik kau mengajarkannya secara yang lazim kata Pek Yun Hui. Demikianlah kedua gadis tersebut dengan bergiliran mengajarkan B.E. Kun Bu macam-macam ilmu silat yang sakti dengan tekun berbuan-buan tanpa mengenal letih dan jerih payah Sehingga hasilnya melampaui perhitungan kedua guru silat yang muda belia itu. Pada suatu hari setelah Pek Yun Hui habis mengajar, Ia berkata, Di dalam beberapa bulan saja, kau telah berhasil mempelajari dan melakukan segala jurus, sodokan, jotosan, totokan maupun egosan dan kelitan dengan baik sekali meskipun belum dapat dikatakan sempurna, Akan tetapi aku yakinkah sudah dapat menjatuhkan banyak jago-jago silat, Karena semua ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu adalah ilmu-ilmu silat yang sakti ilmu-ilmu tersebut bahkan Dapat mempergunakan tenaga lawan untuk membasmi lawan, kau hanya perlu berlatih dua atau tiga bulan lagi, Dan kau sudah siap menghadapi jago-jago silat yang manapun dari semua partai-partai silat pada dewasa ini Tetapi sekarang sudah bulan ketujuh, tinggal lagi dua puluh hari kau sudah harus pergi ke markas besarnya Partai Tian Leong Sebelum pertemuan tersebut, kau harus lebih dulu berada di bagian utara dari Provinsi Kui Chiu Dan bangau ku dapat membawa kau ke sana, tetapi sekarang aku mengambil keputusan lain Aku minta kau pergi ke sana dengan menunggang kuda seorang diri Bila aku harus berangkat tanya B.E. Kun Bu Pek Yun Hui berpikir sejenak, lalu berkata, lebih lekas lebih baik, jika kau dapat berangkat sekarang, aku pun setuju Lalu dengan wajah yang hirmat ia memandang B.E. Kun Bu Di bawah pandangan mati yang agung itu, B.E. Kun Bu Menundukan kepalanya, lalu berkata, baiklah, sekarang pun aku bersiap untuk berangkat Ia membalikkan tubuhnya dan berlalu, tapi tiba-tiba ia berhenti dan sambil menoleh ke belakang ia menanya Cici, jika kita berpisah sekarang, apakah ada kesempatan bagi kita untuk dapat berjumpa P.E. Pek Yun Hui menyahut, Ong Hon Siong yang mahir tentang ilmu siasat dan ilmu falak, aku yakin dia mengatur siasatnya di markas besarnya Partai Tian Leong, sedianya aku pun hendak mengajarkan kepadamu ilmu siasat dan ilmu falak itu Tetapi karena waktunya sudah demikian mendesak, aku tak berani memusingkan kau dengan ilmu-ilmu yang agak ruat dan sulit itu Lalu sambil mengambil satu buku kecil dari kantong di dadanya, ia berkata, siasat pertempuran dan langkah Penyerbuan maupun kera menghalaukan jaring perangkap aku telah catat di dalam kitab kecil ini Meskipun siasat ini pun tertera di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek, akan tetapi aku telah perbaiki banyak Bahkan tiap moik pun tak dapat menandingi aku dalam siasat tersebut Kau hanya harus mempelajarinya dengan teliti Di kedua halaman terakhir dari kitab kecil ini, aku pun telah menggambar sebuah rencana siasat pertempuran dan penjagaan Siasat tersebut adalah yang diciptakan oleh Tian Kye Chin Jin bersama San Im Shin Mi untuk menjaga diri dari gangguan luar Aku dapat menyombongkan diri bahwa ilmu siasat itu tak ada orang yang mengetahuinya kecuali aku Apabila kau dapat memahaminya, kau akan membuktikan betapa kegunaannya Dan ingat pesanku, jika kau sudah dapat memahaminya, kau harus bakar musnah kitab ini Beekun Bu mengambil kitab sakti itu dengan berkata, Budi Cici sebesar ini, aku Beekun Bu tak akan lupakan Tapi apakah perpisahan kita kali ini juga menjadi yang terakhir? Dengan senyuman yang sedih, Beekun Huwi menjawab Apakah kau betul-betul ingin menjumpai aku lagi? Cici adalah serupa Dewi, aku, aku, karena terharunya Beekun Bu tak dapat meneruskan kata-katanya Aku bukannya Dewi, aku pun seorang manusia, kata Beekun Huwi Namun aku hanya memiliki kepandaian dan otak yang agak lebih baik daripada kebanyakan orang Lekaslah kau menyiapkan barangmu, jangan lupa minta diri kepada tiap moi Dan ingat kau harus bersikap ramah terhadapnya Keberangkatanmu yang mendadak ini mungkin menghancurkan hatinya, kau harus hati-hati Beekun Bu mengangkat kedua tangannya memberi hormat seraya berkata Terima kasih, aku mengerti lalu ia terus pergi menemui Nasyao Tiap Nasyao Tiap berada di kamar Tian Kye Chokho dan sedang duduk termenung Begitu melihat Beekun Bu masuk Ia berkata, kau kebetulan sekali datang ke sini, mari duduk di sampingku Aku sedang memikirkan suatu urusan yang sulit, aku tak tahu bagaimana memecahkan soalnya Ia bangun dan membetut tangannya Beekun Bu untuk diajak duduk bersama-sama di atas sebuah bangku Beekun Bu terpaksa harus menuruti kehendaknya dan duduk diam mendengari pembicaraannya Di dalam beberapa bulan ini, aku merasa berbahagia sekali, kata Nasyao Tiap Karena aku selalu dapat melihat kau Aku pun merasa senang, kata Beekun Bu menimpalinya Tetapi di samping itu aku pun mengetahui ada orang yang merasa sedih Apakah kau tahu sebabnya? tanya Nasyao Tiap Siapakah gerangan? tanya Beekun Bu Li Sumoimu, jawab Nasyao Tiap, aku sekarang mengerti mengapa dia bersedih hati, dulu aku tidak mengerti mengapa orang bersedih hati Dia adalah seorang yang berbudi, berhati suci murni, kata Beekun Bu sambil menundukan kepala dan memikiri Li Sumoimu Dan aku bermaksud mengajak kau mencari dia untuk diajak tinggal bersama-sama di sini, kata Nasyao Tiap Beekun Bu terharu mendengar usul itu, dan ia berkata dengan ada yang gemetar Tapi, janji untuk aku pergi ke markas besarnya Partai Tian Leong Aku harus segera penuhi kau dan Beek Cici telah dengan susah payah mengajarkan aku ilmu-ilmu silat Jika aku tidak memenuhi janji itu, jerih payah kalian berdua akan menjadi sia-sia belaka Aku pun merasa bersalah membuat kecewa harapannya Beek Cici Dan bila kau akan berangkat tanya Nasyao Tiap Sekarang juga Mengapa demikian tergesa-gesa tuju tanya si gadis dengan terperanjat Dengan nada yang menghibur, Beekun Bu menjelaskan Meskipun aku sudah diusir keluar oleh susioku Tetapi aku dulu membalas budi kasih guruku Aku pergi ke markas besar Partai Tian Leong Yang kali ini adalah untuk membela Partai Kun Lun Dan aku hendak berangkat sekarang mencari guruku Agar aku dapat berangkat bersama-sama Karena aku akan bertempur sebagai murid Partai Silat Kun Lun Apakah kau sudah memberitahukan maksud keberangkatanmu yang mendadak ini kepada Beek Cici? Beekun Bu berlagak gelisah Ia berkata, aku bermaksud mengajak kau menghadap Beek Cici dan memberitahukan hal ini Nasyao Tiap tidak berkata-kata lagi Ia betot tangannya Beekun Bu dan pergi mencari Beekun Hui Sebetulnya di dalam beberapa bulan itu Sikap maupun kelakuan Nasyao Tiap terhadap Beekun Bu Sudah diketahui oleh keempat bujang perempuannya maupun oleh Pang Siun Huye Beekun Hui tersenyum ketika melihat kedua orang itu datang kepadanya Ia berlagak tak tahu menahu akan persoalannya Cici, kata Nasyao Tiap, Beekun Hui tiba-tiba memberitahukan kepadaku bahwa dia harus segera berangkat Aku sendiri tak dapat mengatakan sesuatu Maka aku datang menanya pendapat Cici Beekun Hui berlagak terperanjat dan ia menatap mereka Beekun Bu berkata, meskipun aku telah diusir keluar dari Partai Kun Lun Tetapi aku belum membalas budi kasih Suhu dan Susioku Oleh karena itu aku bermaksud berangkat sekarang untuk mencari Suhu dan Susioku Dan minta perkenan mereka agar aku bertempur sebagai murid Partai Silat Kun Lun, dan mudah-mudahan aku berhasil menegakkan namanya Partai Kun Lun Di kalangan Buen, menghormati dan menghargai guru adalah sangat penting Jika kau mempunyai pikiran yang mulia itu, aku pun tak dapat mencegah keberangkatanmu Kata Beekun Hui Hatiku sudah berdebar-debar ingin menjumpai Suhu dan Susioku Kata Beekun Bu, dan aku sekarang hendak minta diri kepada Cici berdua Beekun Hui tersenyum seraya berkata, sedianya aku menginginkan kau pergi dengan menunggangi bangauku Tetapi aku tahu bahwa Partai Kun Lun sangat benci tiap emu Maka aku terpaksa mengurungkan maksud itu Lalu sambil mengangkat kedua tangannya memberi hormat Beekun Bu berkata dengan hikmat Selama setengah tahun ini, aku telah menerima banyak sekali sebu di Cici berdua Aku Beekun Bu bersumpah, gunung dan sungai dapat berubah Tetapi tekatku tak akan berubah Aku tak akan lupakan Bu di sebesar itu Sampai berjumpa pula Lalu ia berbalik dan keluar dari kamar Tetapi seolah-olah ingat sesuatu Beekun Hui memanggil Beekun Hui Tunggul masih ada satu barang yang kau lupa bawa Lalu ia lekas-lekas lari masuk ke kamar tidurnya Untuk mengambil barang yang dimaksud ia kembali lagi Dengan membawa satu kotak kecil Seraya berkata Barang ini aku kembalikan kepadamu Beekun Bu menyambuti kotak kecil itu Dan dengan perasaan heran ia menanya Barang apakah di dalam kotak kecil ini Sambil tersenyum Pekun Hui menjelaskan Di dalam kotak itu berisi kulitular sakti Yang diperoleh oleh susiokmu Giyok Chin Chu Aku telah potong dijadikan dua kotak untukmu Pakailah dan kau dapat buktikan bahwa kotak itu akan banyak menolong kau Terima kasih Kata Beekun Bu Dan dengan berdiri tegak ia berbalik dan berjalan keluar Lalu ia menghampiri Nasyao Tiap Seraya berkata Tiap Moi, jaga diri baik-baik Aku sekarang minta diri darimu Air matanya Nasyao Tiap mengucur keluar dengan tak tertahankan Dan sambil menangis terisak-isak ia berkata Terima kasih Dan kau juga harus menjaga diri baik-baik Beekun Bu menarik napas panjang Lalu bertindak keluar Diikuti oleh Nasyao Tiap Dengan langkah yang gagah Beekun Bu keluar dari gua Diawasi dari belakang oleh Nasyao Tiap dengan hati hancur dan air mati berucuran Untuk mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki Beekun Bu berkeras hati tidak menoleh ke belakang Ia terus bertindak maju dengan langkah yang gagah Angin gunung yang sepoi-sepoi meniup pakaian sutra dari Nasyao Tiap Seolah-olah menghibur si gadis itu Makin jauh Beekun Bu terpisah dari ia Makin ia rasakan hatinya terbetot Ia mengharap-harap pemuda itu menoleh ke belakang Tetapi harapannya itu hampa belaka Ia tak tahan kehancuran hatinya Ia menjatuhkan diri di atas sebuah batu gunung yang besar Dan menangis terseduh-seduh seperti anak darah yang ditinggal mati oleh orang tuanya Entah berapa lama ia menangis Dan ia dihibur oleh Beekun Hui yang telah datang menghampiri tiap moi Sudahlah jangan kau menangisi langit sudah menggelap Kita harus pulang makan Hiburan itu hanya menambah kesedihan hatinya Nasyao Tiap Ia bangun dan merangkul dan memeluk saudari angkatnya itu seraya mengeluh Ia mengapa dia begitu kejam sampai tidak menoleh lagi Apakah dia lupa akan kasih sayangku selama beberapa bulan aku di sampingnya Seperti seorang ibu Sambil mengusap-usap rambutnya Beekun Hui menghibur kau keliru menyangkanya Dia adalah orang yang mengenal budi Dia tak menoleh ke belakang Karena dia pun sedang menahan kehancuran hatinya Bagaimanakah kau akan merasa jika kau melihat ia menangis Karena berat meninggalkan kau Tiap moi Coba pandanglah aku Apakah aku juga tidak sayang padanya Sudah tentu sayang juga Jawab Nasyao Tiap seperti anak kecil Untuk membantu dia menunaikan janjinya Kita sewaktu-waktu harus berkorban Bukan? Sudahlah Jangan menangisi kata Beekun Hui sambil memeluki saudari angkatnya Dan berjalan kembali ke kamar Tian Kye Chiyok Hu Menuju ke markas besar partai silap Tian Liyong Beekun Hui berkata Kita kaum wanita lebih mudah tersinggung daripada kaum pria Hari ini aku memberitahukan kau dengan sejujurnya Bahwa aku pun telah jatuh cinta kepadanya Mungkin juga cintaku terhadap dia lebih dalam daripada cintamu Akan tetapi setelah aku mempertimbangkan selama beberapa bulan ini Aku baru dapat mengerti betul akan soal asmara ini Jika kita betul-betul cinta dia Kita tak harus mempersulit atau mengganggu kepadanya Kau baru saja keluar dari tempat yang terpencil Menurut pendapatmu jika kau sudah lama bergaul dengan seorang pemuda dan telah jatuh cinta Kau harus menjadi suami istri jika semua gadis-gadis berpendapat seperti kau Maka di dunia ini wanita-wanitanya yang menderita tak akan terhitung jumlahnya B.E.S. Yang Kong berada dalam kedudukan yang sulit sekali Li Cheng Leung, misalnya, dia akan sukar hidup di dunia ini Jika cintanya tidak dibalas oleh B.E.S. Yang Kong So Wee Hang boleh dikatakan sudah pernah hidup seperti suami istri dengan B.E.S. Yang Kong Jika kita juga melibatkan diri di antara mereka, bukankah soalnya akan menjadi bertambah sulit? Ia berhenti sejenak untuk melihat akibat nasihatnya, lalu ia meneruskan, kau adalah seorang yang pintar dan cerdas Aku yakin kau dapat mengerti akan kata-kataku Dan jika kau tak menjadi muak, aku rela tinggal bersama-sama kase umur hidup Nasyao tiap menghela nafas, lalu menjawab, aku pun mengetahui bahwa Cici sangat sayang aku Aku hanya khawatir imanku tidak sekuat imanmu, namun, aku akan mencoba mengatasinya Mendengar jawaban itu, Pek Lun Hui menjadi gerang Tiap Moi, mari kita berpegang tangan meloncat turun dari batu yang besar ini Katanya dengan gembira, aku ingin lihat apakah kau dapat membawa aku mi layang-layang di udara Aku sedang cemas, jawab Nasyao tiap Dalam keadaanku seperti ini, aku tak dapat mempergunakan ilmu Tua Pan Yok Hian Kong Jika aku membawa Cici, aku khawatir kita akan jatuh tergelincir bersama Aku tidak takut, kata Pek Lun Hui, misalnya kita benar-benar jatuh dan binasa Bukankah kesulitan kita pun akan berakhir pula? Demikianlah Nasyao tiap lalu memegang rata-rata tangannya Pek Lun Hui dan meloncat turun Memang keduanya adalah jago-jago silat yang dapat mempergunakan ilmu meringankan tubuh Dan loncatan tersebut telah dilakukan dengan mudah sekali Seolah-olah kupu-kupu melayang-layang dengan perlahan turun ke bawah Ai, seru Nasyao tiap dengan heran, lemu meringankan tubuh Cici lihai betul Jika Cici mempelajari dan melatih dengan tekun Aku yakin bahwa ilmu Tua Pan Yok Hian Kong dapat Cici kuasai dengan mahir Cici hanya memerlukan jangka waktu tiga tahun untuk dapat mempelajarinya sehingga mahir Dengan khidmat Pek Lun Hui berkata lagi sambil menatap saudari angkatnya itu Tiap Moi, kita sudah seperti saudari sekandung Jika aku telah mengatakan sesuatu yang salah, aku harap kau tidak tersinggung atau menjadi salah faham Sudah tentu tidak, jawab Nasyao tiap Jika Cici ingin memberitahukan sesuatu yang penting atau rahasia, aku tak akan tersinggung atau membenci Cici Pek Lun Hui tersenyum, hatinya girang Ia berkata, semenjak aku menjumpai kau, aku selalu berhasrat memperdalam ilmu silatku Karena aku merasa ilmu silatku belum dapat dikatakan baik Kau telah memahami semua catatan-catatan di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek Pada dewasa ini tiada seorang jago silat yang setaraf dengan kau dalam hal ilmu silat Jika Kasudi membantu aku memperdalam ilmu silatku, aku sangat berterima kasih Cici adalah seorang yang bijaksana, sangat pintar dan cerdas Tentang permintaan Cici itu, aku rela membantu dengan sekuat tenaga Dengan girang Pek Lun Hui berkata, jika Kasudi membantu, keyakinanku menjadi lebih tebal lagi Sore ini aku akan membentangkan semua catatan-catatanku selama beberapa tahun dan merundingkannya dengan kau Dapatkah kita mulai sore ini? Demikianlah mereka berakap-cakap sambil berjalan menuju ke kamar Tian Kie Chiyok Hu Pang Siu Ye mengajak Tan Pau, Seng Ye Wu dan keempat bujang perempuannya Nasyao Tiap menyambut mereka di depan pintu Selama beberapa bulan belakangan ini Nasyao Tiap tenggelam di dalam gelombang asmara Selama itu ia tidak memperhatikan keempat bujang perempuannya Kali ini ia baru memperhatikan bahwa mereka sudah jauh lebih besar dan bertambah cantik Tiap moi, kata Pek Lun Hui sambil tersenyum Setelah urusan kita beres, kita akan ajak mereka bersama Bang Awku pergi ke suatu tempat yang terpencil dan sepi Tetapi idah pemandangannya Kita akan hidup tenteram sambil menikmati keindahan alam dan berlatih ilmu-ilmu silat Kata-kata itu telah membangunkan semangatnya Nasyao Tiap Betul sahutnya, kita kumpulkan anak-anak perempuan yang yatim piatu dan mengajarkan mereka ilmu silat Cici menjadi ratu dan aku menjadi perdana menteri Bersama-sama membentuk suatu negara wanita Laki-laki yang tanpa izin berani datang ke negara kita itu Kita bunuh mati Perakapan mereka itu membingungkan semua orang yang mendengarnya Lalu Song Yong berkata Jika Kong Chu, puteri, ingin membentuk satu negara kaum hawa Tanpa olah orang pertama yang akan dibunuh mati Karena ia adalah seorang laki-laki Nasyao Tiap tertawa gelak-gelak dan berkata Di dunia ini ada dua orang laki-laki yang dapat dikecualikan yakni ayahku dan Tanpao Tanpao yang sangat menghormati majikannya Pek Yun Hui juga menghormati Nasyao Tiap Saudari angkat majikannya Ia membungkukan tubuh mengaturkan hormat seraya berkata Terima kasih atas perhatian kedua Shochia Dengan wajah yang sungguh-sungguh Nasyao Tiap berkata lagi Jika Cici betul-betul hendak membentuk suatu negara wanita Aku setuju sekali Soal itu dapat kita rundingkan di lain hari Jawab Pek Yun Hui Waktunya masih banyak Kita tidak pergi tergesa-gesa Ia betul tangannya Nasyao Tiap dan masuk ke dalam kamar Tian Kie Chiyokhu Marilah kita menengok kepada B.E. Kun Bu yang meninggalkan kamar Tian Chiyokhu Setelah melalui jalan sejauh 4.15 Li baru ia berhenti Ia menoleh dan Tampak puncak-puncak dari pegunungan Keacongsan yang terselubungi awan-awan telah terpisah jauh di belakangnya Ia merasa seperti bermimpi sudah setengah tahun ia hidup berampur gaul dengan kedua gadis itu Dan hampir setiap hari ia berada di sampingnya Nasyao Tiap Ia merasa bahwa Betapa kuat imannya Namun ia telah tertarik oleh gadis yang cantik itu Ia duduk di sisi jalan mengenangkan peristiwa yang lampau Tiba-tiba ia dikejutkan oleh teguran Tidak terduga kau berada di sini B.E. Kun Bu segera bangkit Siap sedia menghadapi orang yang menegur itu Ia terperanjat ketika melihat Bahwa orang itu adalah Giyok Siu Sian Chu Ia berbalik menegur mengapa kau datang ke sini Kemanapun kau pergi Aku pasti dapat mencari kau Kata Giyok Siu Sian Chu Terima kasih untuk perhatianmu di Kuil Ban Huteng di pegunungan Gobiye San Kau pernah menolong aku Dua kali kau datang menengoki aku di pegunungan Keacong San Aku berterima kasih Tetapi aku mohon kau jangan mengganggu aku lagi Untuk membalas budimu Aku rela mengajarkan kau tiga jurus ilmu silat yang luar biasa Kata B.E. Kun Bu Giyok Siu Sian Chu tersenyum Lalu ia berkata Puh ia Aku selalu rela menolong kau dengan tak mengharap balasanmu Kini aku hanya ada satu permintaan Apakah kau dapat mengabukannya? B.E. Kun Bu berpikir sejenak Lalu berkata Sebutkanlah dengan jelas permintaanmu itu Jika ku rasa pantas dan yang mungkin dilakukan Aku tak akan menolaknya Sambil tertawa Giyok Siu Sian Chu berkata Permintaanku tidak sukar Aku telah merasa Bahwa aku tak dapat selamanya hidup di sampingmu Kau telah mempunyai beberapa gadis yang cantik-cantik Dan kau tentu tak akan memperhatikan aku yang sudah tua dan terkenal jahat Sudahlah Kau jangan sebut-sebut urusan yang tak ada artinya itu Kata B.E. Kun Bu Sebutlah apa permintaanmu Aku tak mempunyai banyak waktu lagi Karena aku harus lekas-lekas pergi ke sebelah utara provinsi Kwi Chiu Heng T.E. Kata Giyok Siu Sian Chu Kau jangan salah paham Aku hanya minta kau memperkenankan aku untuk dapat membantu kau sekali lagi Terima kasih Jawab B.E. Kun Bu Tetapi aku tak perlu bantuanmu lagi Lalu ia berbalik dan ingin berlalu Berhenti dahulu Bentak Giyok Siu Sian Chu Apakah kau hanya seorang diri pergi ke markas besar Partai Tian Leong Untuk turut serta dalam perlombaan ilmu silat B.E. Kun Bu berhenti dan menjawabnya Betul Perlu apa kau menanya demikian? Sambil tertawa Giyok Siu Sian Chu berkata pula Letaknya markas besar Partai Tian Leong jauh sekali Jika kau pergi tidak dengan aku Mungkin kau tak dapat mencari tempat itu selama dua bulan Betul juga Pikir B.E. Kun Bu Aku tidak tahu jalan Lagipula aku tak mengenal betul keadaan di kalangan Kang O Aku harus sudah tiba di markas besarnya Partai Tian Leong di dalam jangka waktu setengah bulan Jika kedatanganku terlambat aku akan membuat kecewa Suhu dan Susioku Juga Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap Sambil tersenyum Seolah-olah mengetahui isi hati B.E. Kun Bu Giyok Siu Sian Chu berkata lagi Semua orang mengetahui bahwa markas besar Partai Silat Tian Leong berada di sebelah utara dari Provinsi Kwi Chiu Tetapi di mana letaknya, hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya Apakah kiramu mudah dicarinya? Apakah kau tahu di mana letaknya? Tanya B.E. Kun Bu Tentu aku tahu Jawab Giyok Siu Sian Chu Di kalangan Kang O U Jagosilat yang manakah yang tidak juri terhadap aku? Tetapi di matamu, aku seolah-olah tak ada harganya Soal ini aku pun menginsyafinya bahwa aku sendirilah yang membuat diriku rendah Dengan tak menghiraukan pengakuan wanita itu, B.E. Kun Bu berkata Jika demikian halnya, maka markas besar Partai Tian Leong tentu sangat tersembunyi Pada tahun yang lalu, pemimpin Partai Tian Leong ingin aku turut serta dan menggabungkan diri ke dalam Partai Tian Leong Aku telah dicari dan dibujuk aku menowak Tetapi dengan diam-diam aku telah menyelidiki letaknya markas mereka yang diatur demikian rupa Sehingga merupakan suatu jebakan atau perangkap Ya, tak mudah kau dapat mencarinya Dengan terpaksa B.E. Kun Bu berkata Jika kau tak ada urusan yang penting, aku minta Kasudi mengantarkan aku Giyok Siu Sian Chu tersenyum dirang Jika kau menghendakinya, aku suka mengikuti atau menyertai kau kemana saja kau pergi Mungkin kini jago-jago silat dari ke-9 Partai Silat sudah pada berangkat menuju ke markas besar Partai Tian Leong Kita harus berangkat sekarang Baiklah jawab B.E. Kun Bu Lalu dengan langkah yang gagah ia berjalan maju Latihannya selama berada di kamar Tian Kiyok Kau Kini Ia telah menjadi seorang jago silat yang lihai sekali Dengan ilmu meringankan tubuh mereka telah keluar dari pegunungan keacongsan pada waktu senja Cuaca di daerah sebelah selatan sungai sangat panasnya Pada bulan ke-7, mereka basah kuyuk dengan keringat menempuh perjalanan yang jauh itu Pada suatu hari ketika mereka masuk di daerah sebelah utara Provinsi Kui Chiu Sambil menunjuk ke puncak gunung di hadapannya Giyok Siu Sian Chu berkata Jika kita jalan kira 5-60 li lagi Kita akan tiba di daerah terlarang Partai Silat Tian Leong Pada waktu biasa Orang-orangnya Partai Silat itu selalu mengintai-intai orang yang masuk ke daerah mereka Aku peraya kali ini karena Soe Penghai telah mengundang jago-jago silat dari ke-9 Partai Silat lainnya Mungkin mereka tidak memasang perangkap atau membokong lawan-lawan mereka Belum lagi kata-katanya itu habis diucapkan Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang datang mengejar Dan dalam sekejap saja 4 orang penunggang kuda telah tiba di belakang mereka Penunggang kuda yang tertua Seorang pria bertubuh tinggi besar dan berusia setengah abad Setelah menahan les kudanya Berkata sambil tersenyum Apakah kalian ini juga hendak turut serta di dalam pertandingan adu silat yang diselenggarakan oleh Partai Tian Leong? Betul jawab Giyok Siu Sian Chu Kalian dari Partai Silat manakah? Tanya penunggang kuda Itu Aku sendiri dari Partai Silat Kun Lun dan Siu Sia ini adalah Giyok Siu Sian Chu Jawab B.E. Kun Bu Dan saudara-saudara semuanya apakah dari Partai Silat Tian Leong? Ya, kami dapat perintah untuk minta kalian berdua menunggangi kuda Naik kuda tidak sukar Kata Giyok Siu Sian Chu Tetapi kalian hendak membawa kami kemana? Sambil tertawa orang itu berkata Siu Sia tak usah khawatir untuk menyambut para jago silat Partai kami telah mendirikan pos-pos di pelbagai tempat di pegunungan ini Kami ditugaskan menyambut tamu dengan seksama dan minta kalian segera menunggang kuda Melihat sikap yang sungguh-sungguh dari orang-orang itu Giyok Siu Sian Chu berpendapat tidak guna menanya lagi Ia mengawasi B.E. Kun Bu sambil tersenyum B.E. Kun Bu masih juga mencurigai keempat orang itu Yang dua di antaranya telah turun dari kudanya Dengan sikap yang hormat ia berkata Kami tak dapat menolak sambutan yang baik ini Dan dengan ringannya ia telah meloncat naik ke atas satu kuda Orang yang menjadi pemimpin lalu minta Giyok Siu Sian Chu naik kuda juga seraya berkata Harap Siu Sia pun menunggang kuda dan aku akan berjalan di depan memimpin Jangan lalu ia kaburkan kudanya Diikuti di belakang oleh B.E. Kun Bu dan Giyok Siu Sian Chu Tetapi ketika B.E. Kun Bu menoleh ke belakang Seorang yang menunggang kuda dan dua kawannya yang telah menyerahkan kuda-kudanya tidak ikut serta dengan mereka Apakah maksudnya mereka ini berbisik Giyok Siu Sian Chu? B.E. Kun Bu menjelenggelengkan kepalanya Entahlah, mustahil mereka akan membokong kita Tentang dilakukannya pembokongan atau tidak Kita belum dapat memastikan Kata Giyok Siu Sian Chu Tetapi beruntung sekali aku menyertai kau datang ke sini Ha! Apakah mereka akan mengajak kita ke tempat yang terlarang Dan kemudian menyerang kita Tanya B.E. Kun Bu Itu pun belum dapat dikatakan sekarang Jawab Giyok Siu Sian Chu Tetapi aku tidak khawatir segala serangan Kita hanya harus waspada Baiklah, kata B.E. Kun Bu Lalu ia tarikan kudanya mengejar orang yang memimpin jalan itu Setelah melalui beberapa belas li Mereka tiba di kaki satu puncak gunung Orang itu berhenti dan berkata Setelah kita melalui lembah gunung yang agak sempit ini Kita akan tiba di salah satu pos dan di situ akan ada dua orang lagi yang akan menyambut kalian B.E. Kun Bu mengawasi keadaan di sekitarnya dan juga tingginya puncak di hadapannya Jalan yang mereka harus lalui hanya tiga kaki lebarnya Dan pembokongan di jalan yang sempit itu dapat dilakukan dengan sempurna Maka ketika mereka mulai masuk ke dalam lembah yang sempit itu Giyok Siu Sian Chu berbisik H.E. Jangan lengah Giyok Siu Sian Chu sudah siap menerkam orang di depannya itu jika terjadi pembokongan Demikianlah mereka menunggang kuda melalui jalan lembah yang sempit itu Dan setelah menempuh dua tiga li Jalannya makin curam dan makin berbahaya Lalu setelah menempuh satu dua li lagi Jalannya mulai agak lebar Jalan selebar dua tiga tombak ini Aku tidak khawatir diserang pikir B.E. Kun Bu Sebentar lagi kita harus menyeberangi sungai yang deras Kata orang yang memimpin itu Biarlah aku berjalan di depan Lalu ia melarikan kudanya Giyok Siu Sian Chu juga melarikan kudanya Diikuti oleh B.E. Kun Bu Tetapi mereka merasa bahwa kuda-kuda yang mereka tunggangi seolah-olah tak dapat lari lagi Tidak ku sangka bahwa Partai Tian Leong yang besar dan terkenal itu Mempersulit perjalanan kita ke markas besarnya Kata B.E. Kun Bu Lalu ia mempergunakan ilmu silat yang ia dapat belajar dari Nasyao Tiap dan Pek Yun Hui Ia berdiri di punggung kuda dan meloncat menerkam orang yang memimpin jalan di depannya Terlihat bagaikan terbang ia melayang ke depan Dan segera terdengar jeritannya orang itu karena dicekal batang leharnya Hektometer Apakah kau kira kau dapat menjalankan tipu musliatmu yang keji bentak B.E. Kun Bu Orang tersebut meronta-ronta Sementara itu kudanya seolah-olah tenggelam ke dalam tanah yang empuk itu Sebetulnya tanah itu adalah rawa yang hanya ditutupi oleh tanah dan rumput Dan orang itu sengaja memimpin mereka ke tempat itu yang merupakan suatu perangkap Pukul mati padanya Lekas-lekas loncat keluar seru giyok siusian cu B.E. Kun Bu mengerahkan tenaga dalamnya dan memukul punggungnya orang itu Satu jeritan yang ngeri terdengar Tetapi orang itu masih dapat merangkul tubuh B.E. Kun Bu Dengan maksud menyeretnya untuk bersama-sama mati di dalam rawa Tetapi B.E. Kun Bu lekas-lekas mendorong tubuhnya orang itu sepenuh tenaga Dan dengan kedua kakinya ia mengejot keluar dari perangkap maut itu Segera orang itu tenggelam di dalam rawa dan tak kelihatan lagi Tetapi B.E. Kun Bu tidak jatuh di atas tanah yang keras I telah jatuh lagi di atas rawa yang ditutupu dengan tanah dan rumput Ia berdaya mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk keluar dari rawa yang merupakan perangkap itu Giyok siusian cu turun dari kudanya dan datang menolong Lekas kerahkan tenaga dalammu Aku membantu kau keluar dari rumput ini seru Giyok siusian cu B.E. Kun Bu sudah tenggelam di dalam lumpur sebatas pinggangnya Makin ia berdaya untuk dapat keluar Makin tenggelam tubuhnya Sambil berlutut Giyok siusian cu menariknya keluar sambil memegangi kedua pundaknya Tiba-tiba ia berseru, ah, celaka dan ia pun turut tenggelam Karena tanah di mana ia berlutut adalah pinggiran rawa H.E. Jangan bergerak lagi sebelumnya kita mencari daya, kata Giyok siusian cu Orang itu bersama kuda yang ditungganginya telah tak kelihatan lagi di dalam lumpur Ketika B.E. Kun Bu melihat ke arah rawa perangkap di depannya Ia terkejut, jika aku tidak lekas-lekas keluar dari rawa ini Aku pasti akan mati konyol terbenam di dalam lumpur Mungkin Giyok siusian cu akan Ikut mati konyol juga, pikirnya Jika sekarang kita diserang oleh musuh, kita pun tak berdaya lagi Ia mengawasi Giyok siusian cu yang masih bersikap tenang Ia merasa kagum atas ketenangannya itu Apakah kita harus menanti mati dengan tidak berbuat apa-apa Tanya B.E. Kun Bu dengan cemas H.E. Bukankah kau tak takut mati? Mengapa sekarang menjadi takut mati? Tanya Giyok siusian cu bersenda gurau Aku tidak takut mati Tetapi dengan begini, bukankah kita akan mati konyol? Aku bukannya tidak memikirkan daya Kata Giyok siusian cu Aku khawatir jika kita salah bertindak lagi Kita akan bertambah tenggelam Sekarang kita harus berdaya mencegah Jangan sampai kita makin tenggelam B.E. Kun Bu tidak menyahutinya Ia memperhatikan rumput yang tumbuh di sekitarnya Jika aku dapat memegang rat-rat rumput yang berakar dalam Mungkin aku dapat menarik keluar tubuhku dari lumpur ini Pikirnya Rupanya Giyok siusian cu dapat menduga Maksudnya ia berkata Jika kau dapat menjamret rumput yang berakar dalam Mungkin kau dapat keluar dari lumpur ini Aku akan membantu mendorong kau Jika aku mendorong Kau harus mengerahkan tenaga dalam Dan mempergunakan ilmu meringankan tubuhmu Hayo, kita mulai 1, 2, 3 Dengan mengerahkan tenaga dalamnya Giyok siusian cu menjotos ke arah punggungnya B.E. Kun Bu yang juga mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya Untuk loncat keluar dari lumpur rawa itu Dan menjamret rumput yang berakar di tepi rawa Ia berhasil menjamret rumput Dan dengan secepat kila ia membetot tubuhnya Keluar dari lumpur rawa yang berbahaya itu Tetapi Giyok siusian cu menjadi makin tenggelam Setelah membantu mendorong B.E. Kun Bu Dengan mempergunakan hembusan angin kedua tinjunya B.E. Kun Bu terkejut melihat keadaan Giyok siusian cu yang sudah tenggelam sampai sebatas lehernya Namun wanita itu tersenyum puas Seolah-olah ia merasa bahagia dapat menolong kekasihnya Cici teriak B.E. Kun Bu Kau sabarlah Aku akan menolong kau keluar Jangan cemas Jawab Giyok siusian cu dengan tenang Seumur hidupku Baru kali ini aku merasa senang dan puas Karena aku dapat berkorban untukmu Tidak teriak B.E. Kun Bu Aku harus menolong kau Aku rela mati daripada menyaksikan kau mati konyol di dalam lumpur rawa itu Lalu ia siap sedia terjun ke dalam rawa untuk menolong wanita itu Atau mati bersama-sama Pedang yang dilancarkan dengan ilmu silat yang sakti menolong jiwa Melihat kenekatannya B.E. Kun Bu Giyok siusian cu membentak Tahan itulah bukan caranya kau menolong aku Dengarlah petunjuk-petunjukku bagaimana harus menolongnya Segera B.E. Kun Bu insyaf akan kekeliruannya Jika ia bertindak dengan sembrono Ia hanya akan mati konyol bersama-sama Coba lihat batu-batu gunung di lareng gunung itu Kata Giyok siusian cu Bukankah di dekat batu-batu gunung itu tumbuh banyak pohon-pohon yang rembat? Kau ambil dan sambung batang-batang pohon-pohon itu Yang kuat seperti rotan Ikatkan salah satu ujungnya ke suatu batu yang besar Dan ujung lainnya kau melemparkan kepadaku B.E. Kun Bu tampak bahwa betul di lareng gunung banyak tumbuh pohon-pohon rambat Yang batangnya kuat seperti rotan Tanpa menanti lagi Ia lari dan potong batang-batang pohon tersebut Untuk disambung dan diikat satu ujungnya ke suatu batu gunung yang besar Dan ujung lainnya ia lemparkan kepada Giyok siusian cu Yang segera menjamret dan memegang rat-rat dengan tangannya Lalu dengan membetot rotan-rotan yang telah tersambung itu Giyok siusian cu menarik tubuhnya keluar dari lumpur rawa Sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh Giyok siusian cu menjerit B.E. Kun Bu menoleh ke belakang Dan melihat batu gunung yang diikatkan rotan itu sedang menggelinding ke arahnya Dengan pedangnya ia menabas putus ikatannya Lalu dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Ia menusuk ke arah batu besar yang tengah menggelinding ke arah itu Giyok siusian cu yang sudah berada di tepi rawa Memperhatikan dengan cemas Terampur kagum akan tenaga dalamnya B.E. Kun Bu yang berhasil menahan menggelindingnya batu sebesar itu B.E. Kun Bu merasa heran akan kelihayannya Baru setengah tahun aku mempelajari dan melatih ilmu silat dari kitab-kitab ku Igoan pit cek dengan mudahnya aku sudah dapat melakukan sesuatu yang menolong jiwaku Dan Giyok siusian cu Lalu ia berjalan menghampiri Giyok siusian cu yang sudah berlepotan lumpur Hari ini kau tidak ingin aku mati Kata Giyok siusian cu sambil tersenyum kelap Jika aku mengganggu kau lagi Aku tak dapat dipersalahkan Baru saja B.E. Kun Bu hendak menentangnya Ketika Giyok siusian cu menoleh ke atas curang Ia pun ikut menoleh dan mengawasi ke arah tersebut Mereka melihat dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar sedang berdiri di atas puncak Untung kita sudah keluar dari rawa maut tadi Kata Giyok siusian cu Suaranya rendah jika terlambat sedikit saja Maka tamatlah riwayat kita berdua lalu Tanpa memberi isyarat Ia berlari-lari mendaki lareng gunung yang curam itu menuju ke atas puncak B.E. Kun Bu segera mengikuti dan ia pun dapat mendaki lareng gunung yang curam itu dengan mudahnya Sebentar saja mereka sudah berhadap-hadapan dengan kedua orang yang berdiri di atas puncak itu Mereka menjadi heran menampak kedua orang itu berdiri diam seperti patung Setelah diperhatikan ternyata bahwa orang tersebut telah ditotop jalan darahnya Dan telah menjadi tak berdaya dan berdiri diam seperti patung Di belakang kedua orang itu telah tertumpuk banyak balok-balok yang besar Balok-balok tersebut adalah untuk digelindingkan ke bawah Giyok siusian cu dan B.E. Kun Bu pasti akan binasa atau celaka jika kedua orang itu melakukan perbuatan yang keji itu Untung bagi mereka, kedua orang itu entah oleh siapa telah ditotop jalan darahnya dan tak dapat berbuat jahat Tiba-tiba Giyok siusian cu berseru sambil menunjuk dengan seruling batu Giyoknya ke suatu jurusan Siapakah gerangan mereka itu? B.E. Kun Bu menoleh dan tampak dua orang yang berjubah dan bersenjatakan pedang sedang menjaga satu jalan sambil bertempur melawan serombongan orang Kedua orang tersebut lihai sekali ilmu silatnya karena mereka dapat melawan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya Tidak peduli siapa mereka, kita harus membantunya seru B.E. Kun Bu dan ia pun segera berlari dengan maksud memberi bantuannya diikuti oleh Giyok siusian cu Orang yang di sebelah kiri melihat B.E. Kun Bu datang membantu berseru dengan tegurannya setelah ia menyabet lawan-lawannya mundur Mengapa pek cicimu tidak turut? B.E. Kun Bu terkejut, lalu ia pun berseru, liong cici Kau ada di sini Lalu terdengar orang yang di sebelah kanan berseru, liong cici Betulah katamu, bahwa Bu Koko tentu akan dapat dijumpai di sini Suara yang lemah lembut dan manis itu tak asing lagi bagi B.E. Kun Bu Yang segera menghajar lawan-lawannya kedua suci dan sumui itu dan berhasil membunuh dua orang dan mengusir lain-lainnya Lalu ia loncat di samping li ceng leon Kalian berdua dapat bicara dengan tenang, biarlah aku yang menghajar bangsat-bangsat ini seru Giyok siusian cu Yang juga berhasil melukai dua orang dan mengusir lain-lainnya Dengan wajah yang berseri-seri li ceng leon berkata Bu Koko, akhirnya aku berhasil menjumpai kau lagi Aku menyesal berpisah dari Koko, sehingga aku selalu memikirkannya Aku tak akan berpisah lagi dari Koko meskipun dimaki atau dipukul B.E. Kun Bu berdiri dengan bengong Ia sedih melihat li ceng leon yang sudah menjadi kurus kering karena menderita rindu Ia menyesal telah melukakan hatinya gadis yang menyintai ia dengan segenap jiwa raganya Air mat mengucur keluar dari sepasang matanya li ceng leon Dengan terharu B.E. Kun Bu berkata Leon Moi, aku telah bersalah, berdosa Dan dosaku ini aku belum pernah memberitahukan kepadamu Koko tak usah memberitahukan kepadaku Jawab li ceng leon, aku pasti memaafkannya Tiba-tiba terdengar bentaknya Giyok Siu Sian Chu dari tempat jauh Apakah kiramu kau dapat lari? Semuanya menoleh kejurusan suara itu dan menyaksikan Giyok Siu Sian Chu sedang sibuk membunuh dan menghajar lawan-lawannya Lalu li ceng leon berkata, bu koko, kita harus mengubur mayat-mayat orang itu B.E. Kun Bu mengangguk Kau salah paham Aku, bantah B.E. Kun Bu Tapi ia tak dapat menjelaskan lebih lanjut Karena Liyong Giyok Pin telah berkata lagi Aku tidak mempersalahkan kau Tetapi buktinya aku telah mengalaminya sendiri Aku telah menjadi korban laki-laki Aku benci tiap-tiap laki-laki yang tidak setia terhadap kekasihnya Sekarang aku serahkan kembali Li Sumoy kepadamu Aku harap kau dapat menjaga dan memperlakukan dia dengan baik Atau, ia berbalik dan berlalu Tetapi ia berhenti dan menanyai apakah Co Hyong itu betul-betul sudah tewas? Dia telah jatuh dari atas jurang Mungkin dia telah binasa di dasar jurang Hanya Li Cheng Lo menghampiri Liyong Giyok Pin seraya menghibur Liyong Cici, jangan kau membenci bu koko Dia selalu baik terhadap aku Liyong Giyok Pin ingin menyahutinya ketika mereka mendengar suara jeritan Mereka terkejut Mungkin juga Giyok Siu Sian Chu menjumpai lawan yang lihai Kata Be Kun Bu Aku harus membantu Lalu secepat kilat ia berlari menuju ke tempat dari mana jeritan tadi terdengar Li Cheng Loan segera mengikuti Disusul oleh Liyong Giyok Pin Setelah melalui pengkolan lereng gunung Mereka menyaksikan Giyok Siu Sian Chu sedang dikerubuti oleh 10 orang lebih Giyok Siu Sian Chu tidak menjadi gentar melawan musuh-musuhnya yang banyak itu Akan tetapi ia sangat terdesak meskipun ia telah mengeluarkan semua kepandainya Lalu sambil menjerit Be Kun Bu Maju menyerang dengan pedang terhunus Terlihat pedangnya berkelebat Disusul jeritannya seorang lawan yang tertabas oleh pedangnya Terbunuhnya lawan itu segera terlihat akibatnya Lawan iawan yang lain merasa heran menyaksikan Be Kun Bu dapat membunuh dengan tanpa kesukaran Giyok Siu Sian Chu juga merasa heran mengapa Be Kun Bu yang baru datang membantu Telah berhasil membunuh mati seorang lawan demikian cepatnya Bahkan Liyong Giyok Pin dan Li Cheng Lon menjadi terpesona Karena jurusilmu silat pedang yang dilancarkan oleh Be Kun Bu bukan lagi jurusilat pedang Kun Lun Tentu Pek Lun Hui yang telah mengajarkan padanya Pikir Liyong Giyok Pin yang mengawasi Li Cheng Lon dan merasa cemas akan nasib semuanya itu Tetapi Li Cheng Lon yang berbudi itu sedikit pun tidak berpikir demikian Ia hanya mengagumi ilmu silat bu kokonya yang luar biasa itu Dan pada saat itu juga terlihat Be Kun Bu meloncat masuk ke dalam gelanggang pertempuran Membantu Giyok Siu Sian Chu melawan musuh-musuhnya Dalam beberapa detik saja dua dari musuh-musuhnya itu terlukai pula Kesempatan itu digunakan oleh Giyok Siu Sian Chu untuk melancarkan jurusmu Incap We Chao Ia menotok musuh-musuhnya dengan ujung serulingnya dan dalam jangka waktu seperempat jam kemudian Delapan musuh-musuhnya dapat dilukai dan terbunuh mati Hanya dua orang dapat melarikan diri Giyok Siu Sian Chu mengejar Tetapi setelah kedua orang itu menjerit dan terlihat asap putih mengepul jauh di depannya Ia berhenti karena ia yang banyak pengalaman yakin bahwa Asap itu adalah isyarat-isyarat minta bantuan Ia kembali dan berkata Hengte, isyarat-isyarat itu akan terbukti dengan datangnya banyak musuh-musuh kita lagi Kita menanti kedatangan mereka B. E. Kun Bu yang merasakan akan kelihayan ilmu silatnya dari kitab-kitab Kui Goan Picek Berkata dengan gembira, betul, kita basmi mereka semua Leong Giyok Pin yang ingin menanya lagi tentang nasibnya Co Hyong menjadi terkejut Ketika mendengar dan melihat beberapa belas orang dengan senjata terhunus datang menerjang Tanpa menunggu lagi B. E. Kun Bu Maju Menyambuti dengan pedangnya Giyok Siu Sian Chu tak ingin ketinggalan Ia pun loncat maju dan berusaha menotok musuh-musuhnya dengan ujung serulingnya Segera juga 3-4 musuh-musuhnya telah terluka oleh pedangnya B. E. Kun Bu atau serulingnya Giyok Siu Sian Chu Kita harus menerobos dari kepungan mereka ini Seru B. E. Kun Bu kepada Giyok Siu Sian Chu Leon Moi, kau ikut B. E. Siang Kong bersama Leong Su Cimu Biarlah aku yang menahan bangsat-bangsat ini seru Giyok Siu Sian Chu Terima kasih telah menonton!